hai teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin di video kali ini aku bikin garnish dari wortel tomat dan juga timun jadi ceritanya aku bikin pohon kelapa bunga dan juga jamur oke langsung aja kita ke bahan-bahannya disini bahan-bahannya udah aku cuci terlebih dahulu ya biar kelihatan lebih seger kemudian siapkan telenan ini aku pilih wortel yang lebih panjang dan juga kecil kemudian bagian bawahnya dipotong jadi biar kelihatan kayak pohon kelapa beneran nih habis itu dikupas biar si warnanya rata jadi nggak ada yang putih-putih gitu lalu dikerat kerat karena kan pohon kelapa itu teksturnya enggak rata ya Nah karena seperti ini lalu bagian sampingnya dibuang nah kayak gini supaya tampilannya itu lebih natural yang rapi banget nah kalau udah ini berikutnya juga sama nah kalau udah ini bagian atasnya dibersihkan setelah itu aku mau bikin daunnya dulu ini aku pilih wortel yang lebih besar dikupas nah dipotong lalu dibelah samping kanan kirinya ini mau aku buang nah lalu dibentuk ini bagian atasnya dibuang nih nah kayak gini ini dipersihkan ini kalau udah ini mau bikin daunnya jadi ini diiris tipis seperti ini sampai bawah nggak sampai putus kemudian kemudian kayak dikasih jarak antara daun dengan daun yang satu dengan daun yang lainnya jadi si potongan kedua itu dibuang ini kayak gini ini sering aku angkat ini aku ngecek apa namanya irisannya udah sampai bawah belum gitu kanan kirinya udah sama nah kalau udah ini diiris tipis-tipis kalau udah semuanya ini tinggal di apa namanya di lem ini tidak untuk dimakan ya teman-teman hati-hati jadi lem sisi kanan atau sisi kiri kemudian direkatkan nah seperti ini ini udah semua tinggal kita pasang di pohonnya jadi pohonnya pertama-tama dikasih lem dulu kemudian ditempelkan nah begini aduh jatuh berdiri ya berdiri untuk kelapanya disini aku menggunakan apa namanya lencak pura-puranya ini kelapanya nih masih seger bisa dijadikan es degan kasang nah jadi seperti ini kemudian lanjut ke tutorial bikin apa namanya jamur nah bikin jamur udah tinggal kayak gini dipotong agak tinggi dari apa namanya potongan yang tadi untuk kulit yang ini kita pisahkan ini jangan dibuang nanti kita akan jadikan perumput di bawah pohon kelapa kayak tadi lah pokoknya ini untuk jamur atasnya dari tomat potong untuk helm helm jamur aduh 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 untuk helmnya nih kemudian ini aku mau bikin bunga jadi potong apa oh iya sorry iya sorry ya teman-teman itu anakku aduh susah makan jadi nggak fokus oke lanjut jadi dibikin bikin seperti ini ya teman-teman perhatikan ajalah videonya nah dibentuk seperti ini ini hati-hati ya pisaunya baru aku asah aku nggak punya asahan jadi ini aku asah di mana coba diulekan dimutuk kalau bahasa sundanya mah nah ini takut juga lama-lama kalau nggak ditaruh di bawah takut kena jari taruh bawah aja akhirnya karena jadi tajam beneran nah kalau udah seperti ini lalu kulit luarnya dipisahkan dipisahkan nah sampingnya itu ditekan ke dalam jadi biar nggak kepotong ini yang aku tekan pakai jempol itu jadi biar dia itu nggak kepotong gitu pas aku ngupas yang sampingnya ini tuh nah kalau udah jadi seperti ini ini tinggal direndam di air biar dia mekrok atau dia mekar nah sekarang ini tomat yang tidak terpakai yang dipakai untuk apa tadi helm jamur kulitnya itu diambil ini dijadikan bunga ros atau bunga mawar ditaruh di atas timun nah jadinya seperti ini oke semoga menginspirasi teman-teman di rumah jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe juga di subscribe dulu karena subscribe itu gratis di like di komen di share terima kasih heute ini luar